Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Sekaligus Mimin akan memberikan prediksi untuk kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri dan juga Shiva yang akan menunaikan ibadah umroh ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana nantinya persiapan mereka Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Shiva dan juga Dhafri Kini telah sama-sama saling mencintai hubungan mereka kini telah semakin dekat Meskipun banyak sekali cobaan dan juga halangan serta rintangan yang datang untuk menghancurkan kebahagiaan mereka Namun nyatanya mereka tetap saja bisa berbahagia ya kawan-kawan Di tengah-tengah tekanan dari Tante Nadia yang begitu sangat luar biasa Dhafri dan juga Shiva justru malah semakin saling mencintai Karena cinta mereka semakin ditekan akan menjadi semakin lebih kuat ya kawan-kawan Mereka bahkan sudah berani untuk melawan Tante Nadia Dhafri dan juga Shiva merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Tante Nadia kepada mereka itu sudah keterlaluan Sehingga mereka pun sudah tidak bisa tinggal diam Mereka akan berani untuk melawan Tante Nadia apapun yang akan terjadi ke depannya ya kawan-kawan Hal itu terlihat dengan jelas ketika mereka sudah tidak memperdulikan lagi tentang ancaman dari Tante Nadia Mereka kini justru malah sibuk untuk mengurus kehidupannya sendiri ya kawan-kawan Dan bahkan Shiva dan juga Dhafri kini semakin lengket dan juga semakin terlihat bahagia Ya mereka tentunya tidak mau memikirkan hal yang membuat mereka bersedih ya kawan-kawan Kali ini keputusan Dhafri dan juga Shiva itu sangatlah tepat Dhafri dan juga Shiva memilih untuk hidup dengan caranya sendiri dan berbahagia dengan caranya sendiri Setelah nantinya mereka berdua akan pamer kemesraan Saat Dhafri dan juga Shiva sedang mengerjakan desain interior untuk butik yang akan dibuka oleh Shiva Nantinya Dhafri dan juga Shiva pun memikirkan untuk menunaikan ibadah umroh ya kawan-kawan Ya kita tahu bahwa pasangan Dhafri dan juga Shiva itu sangatlah religius ya kawan-kawan Sehingga mungkin saja Dhafri berpikir jika mereka harus menunaikan ibadah umroh Mereka akan berdoa di depan Kaabah agar semua keinginan mereka bisa terwujud ya kawan-kawan Termasuk salah satunya yaitu mereka ingin segera mendapatkan momongan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhafri, Shiva dan juga yang lainnya berada di ruang tamu rumah Dhafri ya kawan-kawan Mereka sedang membicarakan tentang permasalahan hal ini Tiba-tiba Bu Indri pun datang Saat itu Dhafri meminta izin kepada Bu Indri Dhafri mengatakan bahwa dirinya dan juga Shiva akan menunaikan ibadah umroh Dhafri juga meminta restu dan juga doa dari Bu Indri Agar Dhafri dan juga Shiva lekas memiliki momongan Bu Indri pun tentunya tidak keberatan ya kawan-kawan dengan hal ini Bu Indri juga sudah sangat ingin menimang seorang cucu ya kawan-kawan Apalagi Bu Indri juga di usia yang sekarang sudah tidak muda lagi Pastinya Bu Indri ingin sekali bisa cepat-cepat memiliki seorang cucu Jika sudah mendapatkan restu dari Bu Indri, Bundave dan juga bahkan yang lainnya Dhafri dan juga Shiva pastinya akan secepatnya mengurus kepergian mereka Dhafri akan segera mengurus paspor untuk Shiva ya kawan-kawan Agar mereka bisa pergi ke Arab Saudi untuk melakukan umroh Shiva tentunya tak menyangka ya kawan-kawan jika IPA-nya selama ini untuk Menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah dan Sholat di Masjid Dilharam Tempat yang sangat spesial itu Kini sebentar lagi akan terwujud ya kawan-kawan Shiva tak menyangka jika dirinya benar-benar akan pergi ke sana bersama dengan suami tercintanya Yaitu Dhafri Tentunya hal ini akan membuat Alina semakin kepanasan ya kawan-kawan Alina akan merasa semakin cemburu dengan Dhafri dan juga Shiva Lalu hal apa yang akan dilakukan oleh Alina nantinya Apakah Alina juga akan ikut umroh menyusul Dhafri dan juga Shiva Jika melihat ini semua tentunya tidak mungkin ya kawan-kawan Alina tiba-tiba ikut ibadah umroh hanya karena Alina tidak mau melihat Shiva dan juga Dhafri Bermesra-mesraan di sana Namun tentunya tidak ada yang tidak mungkin bagi Alina Selama Alina masih bisa mengusahakan hal itu Alina pasti akan melakukan hal itu ya kawan-kawan Apalagi Alina juga memiliki banyak uang yang tentunya tidak akan sulit bagi Alina Untuk melakukan hal yang sama yaitu mengikuti Dhafri sampai ke kota Mekah Wah 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 Dhafri dan juga Shiva akan umroh ya kawan-kawan Semoga setelah sepulang dari kota Mekah nantinya kehidupan Dhafri dan juga Shiva akan lebih baik lagi ya kawan-kawan Mereka akan lebih bahagia Lebih saling mensupport satu sama lain Lebih saling mencintai dan juga pastinya Lebih sukses lagi ya kawan-kawan Nah makin seru ya Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan dayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih